Halo selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Hari ini agak sedikit berbeda videonya Karena ini aku akan tampilkan video yang lama Yang pernah aku buat pada summer tahun lalu Jadi ini video udah hampir setahun Tapi masih aku simpan Dan aku juga belum tau kapan aku mau keluarin Ini berhubung hari ini tanggal 3 Maret hari Kamis jam 6.21 waktu Indonesia bagian Barat Adikandung aku meninggal dunia Beliau sudah lama sakit, sekitar 2 tahun Ada punya kelainan hati dan juga Satu minggu yang lalu, tempatnya dirabu Beliau dirawat di rumah sakit Dan pada hari ini hari Kamis Almarhum meninggalkan aku dan keluarga semuanya Jurus saja aku sangat terpukul dengan kejadian ini Karena aku belum sempat bertemu dengan beliau Sudah hampir 3 tahun Yang terdapat ketemu waktu tahun 2019 Dan aku kontak terakhir dengan beliau Sekitar bulan Januari Pada saat aku terkena Corona Itu terakhir aku berbicara normal Dengan dia Karena waktu itu dia dalam keadaan yang tidak parah Jadi dia masih bisa telepon Karena saat itu mengkhawatirkan keadaan aku Disitu beliau sempat nangis Sedih karena melihat aku disini sakit Tapi aku juga menguatkan beliau Karena kondisinya juga tidak Sehat seperti orang lain Jadi aku berusaha menguatkan dengan cerita Bahwa semuanya keadaan baik-baik saja Dan aku akan segera sembuh Tapi siapa sangka sekarang Adik aku dipanggil Untuk kembali Adik aku meninggal karena Covid Nah jadi ceritanya tadi pagi Sekitar jam setengah satu Waktu setengah satu pagi Waktu Belanda Aku dapat kabar bahwa beliau sudah meninggal Tapi kemarin hari Rabu Beliau sempat Tiga kali koma Koma yang pertama itu pagi-pagi Waktu Belanda Aku lupa waktu Indonesia jam berapa Jadi disitu aku masih sempat komunikasi Walaupun dia cuma merespon Selebihnya tidak Dan Hari Rabu-Borin aku sempat kontak Tiga kali dengan dia Dan yang terakhir Sekitar jam lima sore waktu Belanda Adik aku di Bengkulu Hubungi aku lagi Dan ngasih tahu bahwa Keadaan Menda Makin drop sekarang Tapi disitu aku maksain adik aku Untuk bisa Telepon dia Dan waktu itu adik aku ngomong Bercuma karena Namanya Menda Karena Menda sudah Tidak disadarkan dia Tapi aku paksain adik aku Supaya aku bisa Ngomong sama dia Dan disitu aku ngomong Bahwa aku mau pulang hari Minggu depan Karena aku berharap Mungkin kau bisa dengar suara aku Dan Dengar kalau aku mau pulang Ada semangat lagi untuk bisa Sadar Ataupun sembuh Itu hadapan aku sebenarnya Pada saat itu Beliau juga Masih beriak yang sama Aku senang banget Karena dia masih bisa mendengar suara aku Ya kemarin Waktu hari Rabu Itu udah bikin Vlog untuk hari ini Karena Seperti yang kalian ketahui Bahwa aku tuh Jarang punya stock video Jadi kalau sana yang mau tayang hari Senin Mungkin aku ngambilnya hari Jumat Gitu Atau kalau mau tayang hari Rabu Aku mau ngambilnya Aku ngambilnya itu hari selesai pagi Jadi aku jarang punya stock video Jadi mungkin nanti ini video yang Udah lama yang aku harus keluarkan Karena aku Kemarin sempat rencana bikin Mie ayam Semuanya sudah aku beli Tapi begitu Begitu dapet kabar Aku Kok gak bisa konsentrasi Untuk bisa Bikin vlog gitu Jangan untuk bikin vlog Untuk masak aja Aku udah Rasanya udah Gak ada karuan Tapi Disini kan aku bekerja Jadi aku tetap berusaha profesional Dan Aku juga gak mau ngecewain kalian semuanya Makanya daripada Hari ini tidak ada video Sama sekali Jadi aku keluarkan stock video lama Mudah-mudahan kalian bisa ngerti Kondisi aku saat ini Tadi aku masih tetap kerja Walaupun aku kerjanya pulangnya jam 3 sore Karena jujur aja Kalo Tadi aku pikir Kalo aku di rumah Pikiran aku kemana-mana Dan Aku putuskan untuk kerja Tapi Di tempat kerja juga Pikiran aku juga ketenang Jadi makanya aku tetap Kerja Walaupun cuma Setengah hari Dan aku berusaha Mengalihkan pikiran Mohon maaf Untuk saat ini Aku belum bisa cerita banyak Dan Aku juga saat ini Lagi Mengurus Izin Untuk Mendapatkan visa Ke Indonesia Mengingat sekarang ini Dia perlukan visa Untuk bisa Datang ke Indonesia Aku berharap minggu depan Aku udah bisa terbang ke Indonesia Aku juga mohon Doanya Untuk Keluarga risa Yang ngulang semuanya Mudah-mudahan Kami semuanya Diberikan ketambahan Ikhlas Menerima musibah ini Dan juga Mudah-mudahan minggu depan Aku udah bisa Ketemu Dengan seluruh keluarga Yang ada di Bengkuni Aku juga mengucapkan terima kasih Untuk kalian semuanya Yang sudah mengirimkan Doa Lewat Instagram Lewat Facebook Yang mudah-mudahan Doa kita semuanya Diterima Dan dikaburkan Oleh Allah yang Maha Kuasa Amin Amin Ya Allah Amin Tadi pagi Aku masih sempat Melihat beliau Dimakamkan Secara COVID Dan aku juga bersyukur Bahwa masyarakat Lingkungan di rumah dia Masih bisa menerima dia Dimakamkan Di pemakan Di pemakan Umum biasa Dan aku juga Merasa Sedih Gak bisa ikut Mengantar Almarhum Ke Tempat peristalanan terakhir Aku cuma bisa lihat Di video call Dan Ya Tapi aku harus Aku ikhlas Karena selama dua tahun ini Beliau Itu udah Parah penyakitnya ya Jadi Kalau Melihat kondisi badannya Dari yang dulu Dengan sekarang itu Sebelum dia sakit Itu jauh banget gitu ya Nah Dia cukup Sudah cukup banyak menderita Jadi aku Bisa mengikhlaskan Dan Aku tahu dia sekarang Sudah Tidak sakit lagi Dan Aku juga Sudah berjanji Aku akan Mengambil tugas Dari dia Untuk bisa Membesarkan Anaknya Karena beliau Punya satu anak Laki-laki Dulu sebelum aku Pindah ke Belanda Aku sangat dekat Sama anaknya Louis namanya Jadi sekarang tugas aku Menggantikan Nahum Untuk bisa Membesarkan Anaknya Supaya Beliau bisa Bisa bangga Punya anaknya Nanti yang berhasil Mudah-mudahan Insyaallah Aku cukupin dulu Ceritanya Dan Mohon maaf sekali lagi Untuk videonya Aku udah berusaha keras Untuk Bisa bikin sesuatu hari Tapi Tidak fokus Mudah-mudahan kalian bisa ngerti Terima kasih Dan Nanti insyaallah Hari Senin Aku udah punya Semangat lagi Untuk bisa bikin Vlog baru Untuk kalian semuanya Terima kasih Apa kabar semuanya Kembali berjumpa di vlog Reza in Holland Aku lagi Mencatat apa saja Bahan-bahan yang aku perlukan Karena hari ini Aku pengen banget Bikin Cemilan khas Dari Belanda Itu biasanya kita bikin Pada saat Merayakan ulang tahun Ataupun Kumpul-kumpul bersama Teman dan keluarga di rumah Bisa jadi ini Jadi Bakal jadi inspirasi Buat kalian semuanya Yang punya acara di rumah Yang ulang tahun Atau arisan Kalian saksikan vlognya Dan Jangan lupa Kalau ada pertanyaan Silahkan isi kolom komentar Di bawah Jadi gitu tuh Kalau aku mau pergi Langsung dramanya Gemeteran Next cut The living Sebenarnya super marketnya Dekat banget Dari rumah Yuk ikutin aku belanja Ke Dekas super market Dekas super marketnya Dekas super marketnya Dekas super marketnya Ini adalah kolam ini lagi murah nih 2, 1,79 euro sekarang aku udah sampai di rumah bisa saya belajar jadi hari ini aku akan buat 2 snack untuk kalian jadi yang pertama adalah keful de airen resepnya simpel banget langsung kita mulai sekarang aku rebus 6 telur telurnya sekarang udah mateng jadi buat kalian semuanya supaya telurnya nanti gampang dibuka kunitnya itu langsung dimasukkan ke dalam air dingin nah ini dia telur yang sudah dipisahkan dari kuningnya dan sekarang aku akan mencampur kuning telur ini dengan bumbu-bumbu yang sudah aku persetkan ke sini aku tambahkan mayonaise ini adalah yogurt jadi teri bubuk merica garam dan aku tambahkan pewarna merah ini aku pakai dari Royobit ya jadi kalau kalian mau memakai pewarna lainnya boleh sekarang kita campur semua bahan seperti ini nah kalau bahan sudah tercampur seperti ini semuanya sekarang kita akan simpan di dalam lemari es selama lebih kurang 30 menit setiap ini apalura jadi selesai tidak percana bu aku 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 Ini aku punya daun drogola Jadi aku akan tambahkan juga Untuk isian dari Wraps yang kamu buat Paprika merah Paprika kuning Paprika hijau Dan ketimun Sekarang aku akan bikin resep yang kedua Yaitu Wraps Aku akan diisi dengan ayam dan ikan salam Jadi ikan salamnya disini aku sudah beli yang matang Jadi sudah di slice, tipis-tipis Jadi sekarang tinggal membuat ayam dan saus untuk campurannya Garam Bawang putih bubuk Merica hitam Tuangkan sedikit minyak Nah Sekarang ayamnya sudah matang Kalau mau ikuti resep ini Pakai ayam yang tidak pakai tulang Kita dinginkan ayamnya sebentar Sambil kita mau persiapkan saus yang kita akan pakai untuk wraps ini Di sini aku punya yogurt Jadi raw food yogurt yang tidak ada rasa dipakai Aku tambahkan mayonaise Jadi ini sausnya Hampir mirip-mirip dengan yang pertama tadi Merica Sedikit saja mericanya Bawang putih bubuk Bawang putih bubuk Garam Sedikit saja garamnya Dan kita menggunakan juga Kerry bubuk Ini bukan kunyit tapi ini Kerry Dan jangan lupa dicicip terlebih dahulu Kita sempat di lemari es Supaya nanti sausnya lebih kental lagi Sekarang ayamnya sudah dingin Kita potong ayamnya tipis-tipis Nah disini aku sudah punya Kulit wraps ya Atau tortilla Jadi sudah aku panaskan sebentar tadi Sekitar 1 menit Di microwave Ini adalah ayam yang sudah kita goreng tadi Dan ini adalah ikan salom Jadi sudah diiris tipis-tipis seperti ini Tapi kalau kalian cuma mau pakai ayam Boleh Dan ini adalah sayuran untuk isinya Dan ini adalah sausnya Jadi ini bikinnya gampang banget ya Cuma taruh saus Ditaruh isian Ditaruh lokses sayuran Terus digulung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati